Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus berupaya menyelesaikan konflik gajah dengan manusia yang terjadi di sejumlah kecamatan di Aceh Timur. Salah satunya dengan merealisasikan proyek pembuatan berel atau parit gajah. Konflik gajah dengan warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Bekerja sama dengan berbagai pihak seperti LSM lokal maupun asing, perkebunan swasta serta masyarakat pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan merealisasikan pembuatan berel gajah di kawasan hutan Aceh Timur. Berel gajah akan dibangun sepanjang 49 km dengan lebar 2 meter, tinggi 3 meter, dan kedalaman 5 meter. Kemudian sepanjang parit akan dibangun tanggul serta jalan untuk patroli petugas. Tidak hanya itu, sepanjang tanggul juga akan ditanami dengan tumbuhan yang tidak disukai gajah. Ini langkah pertama yang sudah kita laksanakan sekarang adalah membuat barel gajah. Saya pikir ini cara yang lebih efektif untuk membatasi. Karena kita juga dalam hal menangani ini, kepentingan masyarakat juga kita utamakan, kepentingan satwa juga harus kita perhatikan. Makanya dengan kita buat barel ini, saya pikir ini satu solusi yang lebih tepat. Jadi gajah terselamatkan juga masyarakat juga aman daripada gangguan binatang niar ataupun gajah. Konflik gajah dengan manusia masih menjadi persoalan tersendiri di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Setidaknya ada tiga kecamatan yang sering terlibat konflik dengan gajah. Yakni kecamatan Rantau Perlak, kecamatan Ponaron, dan kecamatan Cerbahjadi. Sebelumnya puluhan kawanan gajah merusak perkebunan milik petani Desa Seumanah Jaya, kecamatan Rantau Perlak pada awal bulan ini. Akibatnya puluhan tanaman milik petani kelapa sawit, pisang, cabai, serta pinang rusak diinjak-injak gajah. Berbagai upaya sudah dilakukan warga untuk mengusir kawanan gajah liar di perkebunan mereka. Namun, belum juga membuka hasil. Perlu langkah serius dari pemerintah setempat, agar konflik gajah dengan warga setempat bisa segera diatasi. Dari Aceh Timur, Aceh, Jufri Saidudin, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!